Di tingkat kelima Menara Sembilan Surga Sepuluh Absolut. Astaga! Dengan kilatan cahaya kemasan, Jitiansing dan dua lainnya muncul di altar Dewa Iblis. Formasi bintang langit di langit-langit bersinar dengan cahaya bintang yang dingin, menerangi ketiganya. Bai Long melihat sekeliling dan menunjukkan senyuman terkejut. Dia memuji, kami masih berada di kedalaman kehampaan beberapa saat yang lalu, dan sekarang kami kembali ke Menara Ilahi. Ini luar biasa. Jika mengambil alih dan mengangguk. Dengan cara ini, akan sangat mudah bagi kita untuk bola balik ke bintang itu. Wajah Bai Long menunduk. Dia bergumam, istri Tuan, apakah kamu masih berencana untuk kembali ke bintang itu? Jitiansing mengangguk, tentu saja, tapi itu masalah masa depan. Kemudian, dia memandang Bai Long dengan ekspresi serius dan memerintahkan, Bai Long, kembalilah keras manusia di Gua Inti Bumi sekarang. Terus kendalikan situasi dan awasi mereka dalam menambang-tambang batu asal. Adapun orang-orang yang hilang di Gua Inti Bumi, mereka pasti telah ditelan oleh lubang hitam dan dibunuh oleh formasi tingkat Dewa Surgawi. Anda harus menemukan cara untuk menenangkan semua orang. Anggap saja orang-orang hilang itu tidak sengaja memasuki kawasan terlarang dan menemui kesialan. Bai Long dengan cepat mengangguk dan berkata dengan serius, Jangan khawatir, Guru. Saya pasti akan mengurus masalah ini. Sedangkan untuk tambang batu asal itu, saya akan membentuk formasi Dewa untuk melindunginya dan menjadikannya area terlarang. Tidak seorang pun akan diizinkan mendekatinya. Baiklah, pergilah. Jitiansing mengangguk dan melambaikan tangannya untuk mengaktifkan formasi asal ilahi. Tuan, ini adalah tambang batu asal yang kami kumpulkan selama enam bulan terakhir. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Bai Long mengeluarkan lebih dari 300 keping biji hitam kasar dan besar dari cincin intersepatialnya dan menyerahkannya kepada Jitiansing. Kemudian, dia membungkuk kepada Jitiansing dan Jike sebelum melangkah ke formasi asal ilahi. Astaga! Dengan kilatan cahaya, Bai Long dikirim oleh formasi ilahi. Jitiansing menyingkirkan tambang batu asal dan kembali ke ruang waktu yang terdistorsi bersama Jike untuk berkultivasi dalam pengasingan. Hari-hari berikutnya sangat membosankan. Jitiansing, Jike, dan Yun Yao menghabiskan 80 persen waktunya berkultivasi dalam pengasingan di ruang waktu yang terdistorsi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan ketiganya terus meningkat, menembus level demi level. Di waktu luang mereka, jika Yun Yao dan Jike tidak berkultivasi dalam pengasingan, mereka akan menangani urusan pemerintahan bangsa Dewa Luoshui. Berbagai strategi mereka memungkinkan negara ilahi Luoshui pulih dengan cepat, dan mereka juga menerima cinta dan rasa hormat dari warga negara ilahi. Jitiansing, sebaliknya, cukup sibuk. Ketika dia tidak berkultivasi, dia sedang berurusan dengan urusan kerajaan ilahi Tiansing atau meneliti batu asal. Setelah penelitian bertahun-tahun, dia telah menemukan lebih dari 10 kegunaan batu asal, dan semuanya telah diverifikasi. Saat itu, Raja Jinsan hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Dia, Yun Yao, Jike, dan Naga Putih semuanya menerima satu set pelindung batu asal. Selain itu, Yun Yao menerima dua pedang ilahi batu asal, Jike menerima tombak ilahi batu asal, dan Naga Putih menerima pedang panjang. Penampilan pedang panjang itu sedikit aneh, dan auranya kuat dan mendominasi. Menurut Raja Jinsan, itu adalah pedang ilahi batu asal yang dibuat khusus sesuai dengan permintaan Naga Putih. Setelah pedang dewa dimurnikan, Naga Putih sangat terkejut dan tidak sanggup berpisah dengannya. Dia bahkan memberi nama yang aneh pada pedang itu, Pedang Bulan Sabit Naga Hijau. Ketika Jitiansing dan Jike mendengar hal ini, mereka bingung dan bertanya kepada Naga Putih mengapa dia memberinya nama ini. Naga Putih hanya tersenyum misterius dan mengucapkan kata, perasaan, dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Melihat dia bertingkah aneh, Jitiansing dan Jike tidak bertanya lebih jauh. Jitiansing meluangkan waktu untuk memurnikan batu asal dalam jumlah besar dan memberikannya kepada Raja Jinsan, memintanya untuk mulai membangun kapal ilahi batu asal. Ini adalah masalah yang serius, dan Raja Jinsan sangatlah serius. Dia dan Jitiansing berdiskusi selama tujuh hari tujuh malam sebelum menyelesaikan tampilan kapal, struktur, tata letak, senjata, dan sebagainya. Adapun susunan dewa yang diperlukan untuk kapal, Jitiansing harus menambahkannya di tahap selanjutnya. Selain itu, ini adalah proyek besar, dan memerlukan waktu setidaknya beberapa tahun untuk menyelesaikannya. Raja Jinsan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini, dan dia bahkan mengerahkan kekuatan seluruh klannya. Dia tidak berani mengendur sedikitpun. Selain itu, situasi di benua Senwu telah stabil. Tiga kerajaan ilahi didirikan, dan semua ras besar hidup dalam damai. Tidak ada lagi perang, dan rakyat jelata dapat hidup dan bekerja dengan damai. Dunia seni bela diri, yang telah mengalami musibah, menyambut baik perkembangan yang pesat. Setiap tahun, banyak jenius seni bela diri muncul entah dari mana, dan beberapa martial saint juga muncul. Setelah mendengar berita ini, Jitiansing, Yun Yao, dan yang lainnya sangat bersyukur. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini dan benua Senwu tidak menghadapi bencana lagi, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Sayangnya, Jitiansing tahu ini tidak mungkin. Setelah masa damai yang singkat, benua Senwu kemungkinan besar akan menghadapi krisis yang lebih besar. Dengan demikian, tugas memburu dan membunuh sang penakluk surga tidak pernah berhenti. Tiga kerajaan ilahi telah mengirimkan 200 ribu ahli untuk mencari korban selamat dari tahun ke tahun. Selama enam tahun, tiga kerajaan ilahi telah menemukan lebih dari seratus penakluk surga yang masih hidup dan membunuh mereka semua. Akibatnya, hanya ada kurang dari 30 penakluk surga yang tersisa di benua Senwu, dan mustahil bagi mereka untuk menimbulkan masalah lagi. Masalah mengepung dan membunuh para penakluk surga untuk sementara telah berakhir. Namun, rencana untuk menekan iblis di Gunung Dark North tidak akan pernah berakhir. Selama enam tahun terakhir, berbagai kerajaan sering melatih tentara mereka dan pergi ke Gunung Dark North untuk pertempuran sesungguhnya. Petualang dunia seni bela diri dan orang-orang ambisius seringkali masuk dan keluar dari Gunung Dark North untuk melatih diri mereka dalam pertempuran melawan iblis. Banyak suku iblis telah dimusnahkan, dan populasi mereka terus menurun. Selama seratus tahun ke depan, iblis tidak akan bisa bangkit kembali, apalagi mengancam benua Senwu. Musim Panas Tahun Ketujuh Di Malam Yang Cerah Dan Berbintang Yun Yao baru saja selesai menangani masalah-masalah di Kerajaan Ilahi dan telah kembali ke Menara Sepuluh Absolut Jiutian. Saat dia memasuki ruang waktu yang terdistorsi, Ji Tian Xing terbang. Yun Yao buru-buru berhenti dan bertanya dengan prihatin, Tian Xing, apakah kamu bersiap untuk pergi keluar? Ji Tian Xing menganggup dan menjelaskan, Sudah hampir setahun sejak saya menghubungi Naga Putih. Saya perlu mengiriminya pesan dan meminta dia mengirimkan beberapa batu asal. Raja Jin San tidak punya cukup. Setelah jeda, dia bertanya, Yao Yao, kamu baru saja selesai menangani masalah di Kerajaan Ilahi. Kamu pasti lelah, bukan? Yun Yao dengan lembut menggelengkan kepalanya. Masalah sekecil itu tidak akan membuatku lelah. Namun, Pri Yu Qing mengirimiku pesan lagi, menanyakan tentang segel dunia. Oh, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan tersenyum. Ini ketiga kalinya dia menanyakan hal itu padamu dalam tujuh tahun terakhir. Sepertinya dia mulai tidak sabar. Yun Yao menganggup dan berkata dengan sedikit penyesalan, Sayang sekali dia tidak sabar. Meskipun saya telah mencapai alam dewa bela diri tingkat ke-8, saya masih belum memiliki petunjuk apapun, saya juga tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan segelnya. Ji Tian Xing menganggup, Dela yang memasang segel itu mungkin bukan Dewi Yao Guang. Selain itu, hanya dewa dan raja dewa yang memiliki kemampuan untuk menyegel dunia. Bahkan jika kamu menerobos ke alam dewa sejati, masih mustahil bagimu untuk melakukannya. Saya pikir Anda harus mengatakan yang sebenarnya padanya lebih awal sehingga dia tidak perlu menunggu terlalu lama. 2.522 Katakan yang sebenarnya padanya, bukankah itu sedikit kejam? Yun Yao mengerutkan kening, karena dia tidak sanggup melakukannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Mengapa kita tidak memberitahunya tentang kuil primordial? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Menggunakan susunan teleportasi kuno untuk mencapai luar angkasa, memang ada harapan untuk kenaikan. Namun, prasyaratnya adalah dia harus menerobos ke alam dewa sejati. Mata Yun Yao meredup, dan dia mengangguk. Benar, Pri Yuking sudah tua, dan waktunya hampir habis. Saya khawatir tidak ada harapan baginya untuk menerobos ke alam dewa sejati. Kecuali, saya memberinya beberapa batu asal untuk membantunya meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Mungkin dia akan punya kesempatan. Ketika dia memikirkan ide ini, matanya tiba-tiba berbinar. Ji Tian Xing ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Itu bagus juga. Bagaimanapun, dia telah membantu kita sebelumnya, dan dia juga orang yang baik. Dia mengerti bahwa Yun Yao telah menggabungkan ingatan Luo Sui dan Roh Yao Guang, jadi dia memiliki perasaan terhadap Pri Yuking. Sebagai seorang murid, bagaimana dia bisa tega melihat gurunya menunggu kematian dalam keputus asaan. Oleh karena itu, Ji Tian Xing tidak keberatan dengan masalah ini. Yun Yao menatapnya dengan tatapan membara dan berkata dengan tulus, Tian Xing, terima kasih telah memahami dan mendukung saya. Ji Tian Xing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu hanya masalah kecil, jangan dibawa ke hati. Baiklah, silakan lakukan jika Anda mau. Yun Yao menganggup dan melambaikan tangan padanya sebelum berbalik meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi. Dia ingin secara pribadi kembali ke Tian Hai untuk mengirimkan batu asal ke Pri Yuking. Ji Tian Xing juga meninggalkan menara dan mengirim pesan kepada naga putih. 15 menit kemudian, dia kembali ke tingkat ke-6 dari ruang waktu yang terdistorsi dan melanjutkan budidaya pintu tertutupnya. Namun, sebelum dia mulai berkultivasi, emosinya agak rumit, dan banyak pemikiran terlintas di benaknya. Sudah 8 tahun sejak klan Heaven pun Iser dikalahkan. Situasi di benua Sen Wu telah stabil, dan banyak bahaya tersembunyi telah dihilangkan. Kami telah memperoleh sejumlah besar batu asal dan batu asal yang kuat serta artefak dewa. Kekuatan kami juga terus meningkat. Sekarang, Yao Yao telah mencapai alam dewa bela diri tingkat ke-8, dan saya telah menembus ke tingkat ke-7. Kedan Bai Long sama-sama berada di alam tingkat 6, sedangkan Qian Yue dan Naga Hitam berada di alam tingkat ke-5. Bahkan Huang Long telah menerobos ke alam dewa bela diri setelah mendapatkan batu fajar dalam jumlah besar. Berdasarkan situasi saat ini, bahkan jika Jenderal Penakluk Naga kembali, dia hanya akan menghadapi kematian. Tapi kenapa aku selalu merasa tidak tenang? Memikirkan hal ini, kekhawatiran Jitian Singh dilubuk hatinya semakin kuat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saya telah menemukan jalan kenaikan. Haruskah saya mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan saya dan menerobos alam dewa sejati sesegera mungkin dan naik ke alam atas? Namun, saya akan segera naik. Siapa yang dapat melindungi dunia 5 elemen? Jika para ahli dari Heaven pun niserrace kembali, siapa yang mampu membalikkan keadaan? Jitian Singh tidak ingin menjadi penjaga dunia 5 elemen. Dia tidak akan menganggap melindungi 5 elemental dunia sebagai misi dan tanggung jawabnya. Namun, keluarga dan teman-temannya semuanya ada di dunia ini. Mustahil bagi mereka untuk naik bersamanya. Dia tidak mau, dan bahkan lebih tidak mau lagi, melihat semua orang mati mengenaskan di bawah pedang para penghukum surga. Memikirkan hal ini, Jitian Singh ragu-ragu. Jika tidak, saya hanya dapat menunda kenaikan dan membantu semua orang meningkatkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengajari mereka beberapa keterampilan ilahi untuk meningkatkan kekuatan tempur dan kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah mengambil keputusan, dia menemukan Jike, Qian Yue, dan Heilong yang sedang berkultivasi dalam pengasingan dan mengajari mereka beberapa keterampilan ilahi yang mendalam dan kuat. Dia juga mengirimkan Slip Diok dengan dua keterampilan ilahi yang terekam di dalamnya dan memberikannya kepada Huang Long yang berada jauh di Sky Pilar Mountain. Dalam setengah tahun berikutnya, dia melaksanakan rencana ini dan membantu semua orang meningkatkan kekuatan tempur mereka. Setelah selesai dengan ini, dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Yun Yao juga telah mengurus berbagai hal. Dia berkultivasi di ruang terdistorsi untuk menerobos ke alam Dewa Bella diri tingkat ke-9. Pada saat yang sama, di tengah galaksi langit ungu, di bintang langit ungu yang besar dan makmur. Perang yang berlangsung selama 50 tahun akhirnya berakhir. Penghalang cahaya ungu yang menyelimuti seluruh bintang langit ungu penuh dengan lubang dan beberapa celah besar telah muncul. Awalnya, Purple Heaven Star memiliki enam benua dan lebih dari 30 kerajaan. Setiap kerajaan mulia dan makmur dengan fondasi yang kuat. Mereka juga memiliki dua atau tiga Dewa Bella diri yang menjaga mereka. Namun, dalam perang yang telah berlangsung selama 50 tahun, para ahli bintang langit ungu terus-menerus mati. Saat ini, hampir 90 persen Dewa Perang dari enam benua telah mati. Bahkan beberapa Dewa Bella diri puncak yang hidup dalam pengasingan terpaksa menunjukkan diri dan bertarung. Nasib mereka sudah jelas. Mereka semua tewas secara tragis di bawah pengepungan armada Heaven Punisher. Bintang langit ungu telah kehilangan perlindungan dari para ahli tingkat dewa dan secara alami dikalahkan. Adapun kekuatan inti di bawah alam Dewa Bella diri, mereka juga menderita pukulan telak. Miliaran pakar elit dari berbagai benua telah mengorbankan hidup mereka untuk melindungi bintang langit ungu dan melawan invasi penghukum surga. Bintang langit ungu telah dikalahkan sepenuhnya. Para seniman Bella diri dari berbagai suku tidak dapat lagi menahan serangan Heaven Punisher dan akan diperbudak oleh Heaven Punisher. Meskipun Heaven Punisher juga menderita banyak korban dalam perang dan harus membayar mahal, armada Heaven Punisher menderita banyak korban. Lebih dari 70% dari 16 armada Marsikal Nanzenan dan 350 ribu tentara elit telah tewas. Sekarang, hanya tersisa 100 ribu tentara dan mereka hampir tidak dapat membentuk 6 armada. Namun, mereka telah menang dan semua pengorbanannya tidak sia-sia. Mengambil alih Purple Heaven Star setara dengan mengambil kendali setengah dari Purple Heaven Star Zone. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, Marsikal Nanzenan akan dengan tegas mengambil alih Bintang Langit Ungu dan menggunakannya sebagai markasnya untuk secara bertahap mengembangkan dan memperluas pasukannya. Ratusan dunia di zona Bintang akan menjadi wilayah kekuasaannya. Setelah penghalang suci dipatahkan, armada Heaven Puniser langsung masuk dan memasuki Bintang Langit Ungu. Di bawah komando Marsikal Nanzenan, 6 armada bergegas ke 6 benua dan mengambil alih wilayah tersebut secepat mungkin. Setiap armada memiliki 16 ribu tentara dan pada dasarnya mereka semua adalah Marsial Sage. Di antara mereka, ada hampir 100 dewa bela diri. Setelah mereka mengambil alih sebuah benua, mereka dengan cepat mengambil kendali berbagai kerajaan suci dan para pemimpin kota yang tak terhitung jumlahnya dan mengubah mereka menjadi boneka yang dapat mereka manipulasi sesuai keinginan mereka. Hanya dalam waktu setengah tahun, armada tersebut telah menguasai sebuah benua dan memperoleh pijakan yang kokoh. Selanjutnya, Heaven Puniser akan membangun tatanan dan sistem baru dan memperbudak orang-orang dari berbagai suku untuk mengumpulkan kekayaan dan sumber daya untuk Heaven Puniser. Pada saat yang sama, mereka mengirimkan ribuan tentara elit untuk menekan kekuatan yang melawan. Berdasarkan situasi saat ini, dibutuhkan waktu paling lama beberapa tahun bagi armada untuk sepenuhnya menguasai 6 benua. Kekuatan yang melawan juga akan dihancurkan dan situasi akan menjadi stabil. Pada saat itu, bintang langit ungu akan sepenuhnya menjadi wilayah penghukum surga. Para seniman bela diri dan orang-orang dari berbagai suku di 6 benua, totalnya berjumlah 300 miliar orang, akan menjadi budak Heaven Puniser. Selama Heaven Puniser tidak dihancurkan, mereka tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Bagi orang-orang di bintang langit ungu, era yang gelap dan kejam telah tiba. 2.523 10 bulan kemudian, situasi di Purple Cloud Star telah diselesaikan. Gua surga ungu yang terkenal juga telah diambil alih oleh Marsikal Ekspedisi Selatan dan memiliki kendali penuh atas gua tersebut. Gua yang berada jauh di atas lapisan angin dan api astral ini terhubung dengan bintang awan ungu dan ruang hampa. Itu adalah gua yang mulia Zixiao. Yang mulia Zixiao adalah orang yang paling berkuasa di bintang awan ungu. Dia pernah menjadi pemimpin dari 6 tuan. Dia berusia 48.000 tahun dan telah mencapai alam dewa sejati level 8. Kemungkinan besar dia akan menerobos ke alam dewa surga. Namun, dalam pertempuran 2 tahun lalu, Marsikal Ekspedisi Selatan telah memimpin banyak kapten untuk membunuhnya. Karena kematian yang mulia Zixiao, jatuhnya bintang awan ungu semakin cepat. Marsikal Ekspedisi Selatan telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk mengubah gua awan ungu menjadi guanya sendiri. Dia bertanggung jawab atas gua awan ungu dan mengendalikan seluruh bintang awan ungu. Malam itu, di gua awan ungu, Marsikal Ekspedisi Selatan sedang menangani urusan pemerintahan di Aula Utama. Tiba-tiba, penjaga di pintu masuk Aula Utama melaporkan dengan lantang, melapor ke Marsikal Agung, Jenderal Long Fu ingin bertemu denganmu. Mendengar suara penjaga, Marsikal Ekspedisi Selatan tertegun sejenak sebelum meletakkan barang-barang di tangannya. Panjang Fu, sejak orang ini kembali, dia telah pulih selama bertahun-tahun. Sekarang situasi di Purple Cloud Star sudah beres, mengapa dia ada di sini untuk menemui Bensuai? Mungkinkah dia menginginkan bagian dari jarahan setelah melihat berbagai armada membelah enam benua? Marsikal Ekspedisi Selatan mengerutkan kening saat bibirnya membentuk senyuman lucu. Biarkan dia masuk. Penjaga di pintu masuk Aula Utama menyetujui perintah tersebut dan segera membiarkannya masuk. Setelah beberapa saat, Jendral Long Fu, yang mengenakan baju besi emas, melangkah ke Aula Utama. Dia berjalan ke platform batu yang luas dan berdiri diam. Dia membungkuk kepada Marsikal Zenan dan berkata dengan hormat, bawahan Fu Long memberi hormat kepada Marsikal Agung. Marsikal Ekspedisi Selatan mengukurnya dan mengangkat alisnya. Dia berkata dengan tenang, Long Fu, sepertinya kamu tidak menyianyikan waktumu dalam beberapa tahun terakhir. Kamu tidak hanya pulih dari cederamu, tetapi kamu juga telah meningkat satu tingkat. Memang benar, Jendral Long Fu tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi kekuatannya juga telah mencapai alam dewa bela diri level 9. Auranya bahkan lebih tak terduga. Dia menganggup dan berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong, mata Marsikal Agung setajam obor. Kamu bisa melihat melalui tampilan luar bawahan ini hanya dengan satu pandangan. Benar-benar mengagumkan. Marsikal Nan Zenan berkata tanpa ekspresi, Fu Long, sekarang situasinya baru saja stabil, Ben Suai masih memiliki banyak hal untuk ditangani. Jika Anda di sini hanya untuk memberi penghormatan kepada Ben Suai, Anda dapat pergi sekarang. Jendral Dragon Fu buru-buru membungkuk dan menjelaskan, Marsikal Agung, karena saya tahu bahwa situasi di bintang awan ungu telah diselesaikan dan tujuan Anda telah tercapai, maka saya datang menemui Anda. Saya ingin tahu apakah Marsikal Agung masih mengingat dunia lima elemen khusus yang saya ceritakan sekitar delapan tahun lalu. Marsikal Nan Zenan terkejut dan mengerutkan kening. Ketika dia pertama kali mendengar tentang masalah ini, dia melemparkannya ke dalam pikirannya dan tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Tidak peduli betapa istimewanya dunia fana pada umumnya, itu tidak sepenting planet Zixiao. Sekarang setelah dia mendengar peringatan Jendral Dragon Fu, dia mengingat hal itu dan berkata dengan sedih, Fu Long, beberapa tahun telah berlalu dan kamu masih mengungkit masa lalu. Ben Suai tidak menyalahkan Anda atas kelalaian Anda dalam menjalankan tugas, dia juga tidak menghukum Anda. Mengapa Anda bersikeras mencari alasan untuk membebaskan diri? Jendral Dragon Fu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, Marsikal Agung, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Saya pasti tidak mencari alasan untuk membebaskan diri. Dunia yang tampak biasa itu memang sangat istimewa. Marsikal Nan Zenan melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia berkata dengan suara rendah, tidak perlu mengatakannya lagi. Ben Suai hanya perlu tahu apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan. Jendral Dragon Fu tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur, saya berharap Marsikal Agung dapat mementingkan dunia itu dan secara pribadi memimpin armada untuk menaklukkan dunia itu. Hahaha, Marsikal Nan Zenan mencibir dan berkata dengan nada menghina, Ben Suai telah mengambil alih planet Ziksiao. Dalam seribu tahun, dia pasti akan mengambil alih seluruh planet Ziksiao. Dunia lima elemen itu hanyalah dunia biasa di Starfield. Apakah Ben Suai layak memimpin ekspedisi secara pribadi? Jendral Dragon Fu menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan nada serius, Tentu saja. Hanya jika Anda pergi sendiri barulah Anda dapat sepenuhnya menaklukkan dunia itu. Dunia itu tidak hanya istimewa, tetapi juga telah memupuk batu dewa yang kuat. Dewa bela diri tidak hanya dapat menggunakannya, tetapi juga sangat bermanfaat bagi dewa sejati. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan batu hitam dari spesering miliknya dan menyerahkannya kepada Marsikal Nan Zenan. Meskipun bongkahan batu hitam itu memiliki penampilan biasa, dan tampak sangat biasa, itu tetaplah bongkahan batu hitam. Namun, saat Jendral Dragon Fu mengeluarkan batu hitam itu, mata Marsikal Nan Zenan menyipit dan dia menatap batu hitam itu, tidak bisa memalingkan muka. Marsikal Nan Zenan adalah seorang elit dewa sejati. Tentu saja dia tahu apa yang baik untuknya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa batu hitam itu mengandung kekuatan dewa yang melonjak dan kekuatan luar angkasa yang tak terlihat. Itu juga mengeluarkan aura misterius. Yang terpenting, material dan aura batu hitam ini jelas telah melampaui level dewa sejati. Marsikal Nan Zenan tidak sabar untuk mengulurkan tangannya dan memegang batu hitam di telapak tangannya, mengamatinya dengan seksama. Semakin dia melihat, semakin bahagia dia jadinya. Dia bahkan lupa apa yang ingin dia katakan. Melihat reaksinya, Jendral Dragon Fu menghela nafas lega dan tersenyum lega. Dia tahu bahwa dia tidak jauh dari kesuksesan. Oleh karena itu, dia tidak menunggu Marsikal Nan Zenan bertanya dan berinisiatif untuk memperkenalkan. Marsikal, ketika saya menginvasi dunia lima elemen, saya memperbudak seniman bela diri manusia untuk menambang sumber daya di bawah tanah. Tanpa sengaja, sekelompok budak menggali batu hitam tersebut di kedalaman bumi. Setelah saya mendapatkan batu tersebut, saya menggunakan metode rahasia untuk memurnikannya dan menemukan bahwa batu dewa tersebut mengandung kekuatan dewa yang murni dan kekuatan luar angkasa yang kuat. Oleh karena itu, saya menamakannya batu dewa tanpa batas. Batu dewa yang belum pernah dilihat sebelumnya ini lebih kuat dari batu dewa biasa. Tidak hanya materialnya yang seratus kali lebih kuat, tetapi kekuatan dewa juga seratus kali lebih kuat. Mem. Marsikal Nanzenan mengangguk sedikit dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, Bensuai telah menaklukkan begitu banyak dunia dan menjarah sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tapi saya belum pernah melihat batu dewa ini. General Dragon Fu melanjutkan, saya telah mempelajarinya dengan cermat. Batu dewa tanpa batas memiliki banyak kegunaan. Tidak hanya dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata ilahi yang asli, tetapi juga dapat digunakan untuk menempa kapal perang. Coba pikirkan, jika kita menambahkan batu dewa tanpa batas ini saat kita menempa kapal perang, apa efeknya? Marsikal Nanzenan menjawab tanpa ragu-ragu, kapal perang tidak hanya akan mencapai tingkat dewa sejati, tetapi mereka juga akan memiliki kekuatan luar angkasa yang kuat dan dapat mencapai penyeberangan ruang angkasa dan teleportasi terus-menerus. Dengan cara ini, armada kita akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap, dan kita akan mampu menaklukkan alam semesta lebih cepat lagi. Itu benar. General Dragon Fu memperlihatkan ekspresi antisipasi dan berkata dengan penuh semangat, Oleh karena itu, saya mempertaruhkan nyawa saya untuk melarikan diri kembali ke planet awan ungu untuk melaporkan berita ini kepada Anda. Marsikal Nanzenan meletakkan batu dewa tanpa batas dengan puas dan bertanya dengan nada serius, Fu Long, berapa banyak batu dewa tanpa batas yang kamu miliki? General Dragon Fu menjawab, Awalnya, saya punya sembilan, tapi saya menggunakan semuanya untuk memberi penghargaan kepada prajurit dan memenangkan hati mereka. Saya hanya membawa satu kembali. Marsikal Nanzenan menganggup dan bertanya, Kalau begitu, apakah Anda sudah memperkirakan berapa banyak batu dewa tanpa batas yang dapat diproduksi di dunia lima elemen? 2524 General Penakluk Naga memikirkannya dengan serius sebelum menggelengkan kepalanya. Benda ini berasal dari bawah tanah, jadi saya juga tidak bisa memperkirakannya. Tapi saya yakin jumlah batu ilahi tanpa batas berada di luar imajinasi kita. Marsikal Penakluk Selatan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, di luar imajinasimu. Bukankah itu sama saja dengan tidak berkata apa-apa? General Penakluk Naga ragu-ragu sejenak sebelum menepuk dadanya dan berkata, saya jamin setidaknya ada 100 ribu keping. 100 ribu keping, mata Marsikal Penakluk Selatan berkilat saat dia bergumam, jika jumlahnya sangat banyak, Bensuai bisa membangun kapal perang super. Kapal perangnya saat ini hanyalah kapal perang dewa sejati kelas menengah. Jika dia bisa mendapatkan 100 ribu keping batu ilahi tanpa batas, kapal perang super yang dia bangun pasti akan melampaui level dewa sejati. Itu adalah kapal perang tingkat dewa sejati. Mulai sekarang, dia tidak hanya akan memiliki kekuatan ilahi yang tidak ada habisnya, tetapi dia juga akan mampu melintasi alam semesta dan melakukan perjalanan melalui medan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, detak jantung Marsikal Penakluk Selatan semakin cepat. Tapi dia masih bisa menjaga ketenangannya. Dia memandang General Penakluk Naga dan bertanya dengan suara rendah, Penakluk Naga, jika kamu tidak memiliki 100 ribu keping, bagaimana kamu akan menjelaskannya? General Penakluk Naga mengertakan gigi dan berkata dengan tegas, jika kamu tidak memilikinya, aku bersedia bunuh diri untuk menebus dosa-dosaku. Faktanya, dia sendiri tidak dapat memperkirakan berapa banyak batu ilahi tanpa batas yang ada di dunia lima elemen. Tapi untuk membalas dendam dan mendapatkan apresiasi dari Marsikal Penakluk Selatan, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Marsikal Penakluk Selatan memandangnya dengan tatapan bermartabat dan mengangguk. Sangat bagus. Karena Anda memiliki tekad dan keberanian, Ben Suai akan memberi Anda kesempatan. Sepuluh hari kemudian, Ben Suai secara pribadi akan memimpin 100 kapal perang ke dunia lima elemen. Kembalilah dan bersiaplah dengan baik. Ben Suai menantikan penampilan Anda di masa depan. 100 kapal perang berarti setidaknya akan ada 10.000 prajurit Penakluk Surga dan 100 kapten Rilem Dewa Beladiri. Selain Marsikal Penakluk Selatan yang berangkat sendiri, kekuatan tempur armada ini bisa dikatakan sangat kuat. Keinginan Jenderal Penakluk Naga akhirnya terpenuhi. Dia langsung bersemangat dan segera membungkuh. Terima kasih atas bantuan dan kepercayaan Anda, Marsikal. Saya akan melayani Anda dengan sepenuh hati dan tidak mengecewakan Anda. Marsikal Penakluk Selatan tidak berkata apa-apa lagi dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia pergi. Jenderal Penakluk Naga membungkuh dan mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan Aula dengan puas. Tidak lama kemudian, Marsikal Ekspedisi Selatan mengeluarkan perintah dan mulai mengerahkan pasukan. Hanya dalam beberapa hari, ratusan kapal perang telah tiba dari berbagai benua dan berkumpul di Gua Langit Ungu. 10 hari kemudian, urusan Marsikal Ekspedisi Selatan diselesaikan. Dia memimpin ratusan kapal perang ke langit berbintang dan langsung menuju dunia 5 elemen. Status Jenderal Penakluk Naga juga meningkat dan dia bisa memasuki kapal perang Marsikal Ekspedisi Selatan, mengikuti di samping Marsikal Agung. Jarak antara Ziksiaustar dan dunia 5 elemen sangat jauh. Sekalipun armada tersebut melaju dengan kecepatan penuh, dibutuhkan setidaknya satu tahun untuk tiba. Memanfaatkan kesempatan ini, Jenderal Penakluk Naga memperkenalkan struktur dan gaya dunia 5 elemen kepada Marsikal Penakluk Selatan. Selain itu, dia juga mengajari Marsikal Ekspedisi Selatan bahasa ras manusia dan iblis. Dengan cara ini, Marsikal Ekspedisi Selatan tidak merasa bosan, dan waktu berlalu dengan tenang. Tiga bulan, delapan bulan, satu tahun. Tanpa disadari, empat belas bulan telah berlalu. Armada yang dipimpin oleh Marsikal Ekspedisi Selatan akhirnya mendekati dunia 5 elemen. 500 ribu mil di depan armada, ada bintang emas besar yang bersinar mengambang dengan tenang di kehampaan. Sehari kemudian, armada tiba di luar penghalang cahaya kemasan dan berhenti. Jenderal Penakluk Naga mengikuti Marsikal Ekspedisi Selatan ke dek kapal perang dan mengamati penghalang cahaya kemasan. Marsikal Agung, ini adalah penghalang spasial yang menyegel dunia 5 elemen. Konon ini adalah karya para dewa kuno. Armada kami tidak mampu melewati penghalang dan hanya bisa mencari celah dan celah. Jenderal Penakluk Naga menunjuk ke penghalang cahaya kemasan dan mengambil inisiatif untuk memperkenalkannya. Marsikal Ekspedisi Selatan mengangguk sedikit dan bertanya, saat Anda memimpin armada ke sini, Anda masuk melalui celah spasial. Jenderal Penakluk Naga mengangguk. Marsikal Ekspedisi Selatan mengerutkan kening dan bertanya lagi, ketika Anda melarikan diri dari dunia 5 elemen, Anda menggunakan lempeng Liaokong untuk menerobos penghalang spasial. Jenderal Penakluk Naga mengangguk lagi dan menjelaskan dengan sabar, Marsikal Agung, alasan kenapa aku bisa menembus penghalang itu bukan karena lempeng Liaokong, tapi karena batu ilahi tanpa alam. Itu adalah kekuatan spasial dari Realmless Divine Stoney yang merobek penghalang spasial. Namun, kami hanya memiliki satu batu ilahi tanpa alam sekarang dan tidak dapat membuat celah yang cukup besar untuk dimasuki armada. Marsikal Ekspedisi Selatan memerintahkan, berikan perintah Bensuai, segera kirimkan tim pengintai untuk menemukan celah spasial. Jenderal Penakluk Naga segera kembali ke kapal perang dan menyampaikan perintahnya. Segera, 10 kapal perang gelap gulita terbang keluar dari armada besar itu dan menuju ke tempat berbeda. Marsikal Ekspedisi Selatan dan yang lainnya menunggu dengan sabar di kapal perang. Penantian ini berlangsung selama dua bulan. Pada hari ke-63, sebuah kapal perang mengirimkan kembali pesan yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan celah spasial yang dapat dimasuki armada. Oleh karena itu, Marsikal Ekspedisi Selatan memimpin armadanya. Sebulan kemudian, armada tiba di dekat celah spasial. Baru pada saat itulah Marsikal Ekspedisi Selatan menyadari bahwa ada retakan hitam sepanjang 5 km pada penghalang cahaya emas. Oleh karena itu, ratusan kapal perang berbaris dan melewati celah spasial, memasuki dunia 5 elemen. Astaga! Dengan kilatan cahaya merah, kapal perang Marsikal melewati celah spasial dan muncul di pegunungan Tandus. Segera setelah itu, ada kilatan lampu merah lagi di belakang dan puluhan kapal perang muncul. Setelah 100 napas waktu, semua kapal perang memasuki dunia 5 elemen dan berkumpul di langit di atas pegunungan. Semua orang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, hati mereka dipenuhi antisipasi. Di sekelilingnya terdapat barisan pegunungan begelombang yang tingginya ribuan meter, dan langit kelabu dipenuhi awan gelap. Tidak banyak hutan atau pepohonan di pegunungan, dan yang bisa mereka lihat hanyalah tanah dan bebatuan berwarna coklat ke abu-abuan. Adegan tandus seperti itu mengecewakan para prajurit, dan mereka mulai bergumam dan berbicara tentang Jenderal Penakluk Naga di belakang punggungnya. Namun, Marsikal ekspedisi selatan sangat tenang dan tidak terlihat terburu-buru. Dia memimpin armada melintasi pegunungan dan terbang menuju selatan. Setelah 2 jam, Jenderal Penakluk Naga mengamati pemandangan di sepanjang jalan dan akhirnya menentukan lokasinya. Marsal, kita berada di bagian utara Benua Senwu, kawasan terlarang paling misterius dan berbahaya, reruntuhan Dewa Purba. Meskipun tempat ini sangat tandus dan bobrok, ini adalah medan perang para Dewa kuno dan telah dihancurkan. Selanjutnya terdapat makam para Dewa di kedalaman reruntuhan. Dikatakan bahwa setelah Dewa dari dunia lima elemen jatuh, makam yang sesuai akan muncul di kuburan. Ketertarikan Marsikal ekspedisi selatan terguncang. Oh, ada tempat seperti itu. Bahkan jika Dewa yang naik ke alam yang lebih tinggi jatuh, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan dunia ini, bukan. Jenderal penakluk naga menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak yakin tentang ini. Lagi pula, saya belum memiliki kesempatan untuk memasuki kuburan untuk mempelajari makam. Marsikal ekspedisi selatan tersenyum percaya diri dan berkata, ketika Bensuai telah mengambil alih dunia ini, belum terlambat untuk mempelajarinya secara perlahan. 2525 Suara mendesing. Lebih dari 100 kapal perang gelap gulita disusun dalam formasi segitiga, melesat melintasi langit seperti hantu. Saat armada terbang melintasi pegunungan, badai kematian berwarna merah gelap menyapu daratan. Semua makhluk hidup di pegunungan, tidak peduli apakah itu burung, ikan, serangga, setan, atau binatang, akan mati seketika dan berubah menjadi abu hitam. Bahkan monster kuat yang telah dibudidayakan selama ratusan tahun akan menjadi debu jika mereka tersapu oleh badai merah tua. Pemandangan tragis dan aneh tersebut membuat banyak makhluk hidup panik. Burung dan binatang di dekatnya melarikan diri dengan panik, menyebabkan kekacauan dan guncangan di pegunungan. Melihat pemandangan ini, banyak prajurit pasukan penakluk surga yang tertawa terbahak-bahak, menganggapnya lucu. Di dalam kapal andalan Marsal, Marsikal Nan dan Jendral Fulong sedang mendiskusikan suatu masalah penting. Fulong, apa target pertamamu? Mata Jendral Fulong berkilat kebencian dan dia menundukkan kepalanya. Melapor ke Marsikal, itu adalah negara ilahi Luoshui. Mengapa Marsikal Nan mengangkat alisnya? Jendral Fulong menjelaskan, saat itu, saya menaklukkan negara ilahi Luoshui dan memperbudak miliaran manusia. Awalnya, saya berencana untuk beristirahat selama 10 tahun sebelum menaklukkan dua negara ilahi lainnya dan secara bertahap mengendalikan seluruh benua Senwu. Begitu saya menguasai benua Senwu, menaklukkan benua lain akan sangat mudah. Namun, Ji Tianxing dan istrinya dengan ceroboh membunuh tentara saya dan merusak rencana saya. Mereka bahkan bergabung dengan utusan reruntuhan ilahi dan periyuking untuk membunuh prajuritku dan melukaiku dengan parah, memaksaku melarikan diri dari alam lima elemen. Marsikal Nan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Jadi, Anda ingin membunuh Ji Tianxing dan istrinya terlebih dahulu, menyerang negara ilahi Luoshui, lalu menyingkirkan utusan reruntuhan ilahi dan periyuking. Jendral Fulong dengan cepat mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar. Hanya ada beberapa Dewa Beladiri yang tersisa di benua Senwu dan empat diantaranya adalah yang terkuat. Selama kita menyingkirkan mereka, tidak ada yang bisa menghentikan kita dan seluruh dunia akan runtuh. Marsikal ekspedisi selatan tetap tenang dan tidak memikirkan masalah ini. Lagi pula, baginya, mereka hanyalah beberapa Dewa Beladiri dan dia bisa menghancurkan mereka dengan lambayan tangannya. Dia lebih memperhatikan Batu Dewa tanpa batas. Fulong, dari mana kamu mendapatkan Batu Dewa tanpa batas? Jenderal Penakluk Naga tertegun sejenak sebelum menjawab dengan jujur, bangsa Dewa Kepunahan di surga. Marsikal Nanzeng berkata dengan nada bermartabat, kalau begitu pergilah ke negara Dewa Akhir Surga dan temukan sumber Batu Ilahi tanpa batas terlebih dahulu. Adapun para Dewa Beladiri manusia, tidak perlu khawatir tentang mereka. Kehidupan rendahan mereka jauh lebih penting dibandingkan Batu Ilahi tanpa batas. Jenderal Penakluk Naga ragu-ragu sejenak. Meskipun dia tidak mau, dia hanya bisa mengikuti perintah. Karena itu, dia memberi perintah kepada armada untuk mengubah arah dan terbang menuju negara Dewa Akhir Surga. Di kedalaman reruntuhan Tuhan, platform pengamatan kuno masih melayang di langit, memancarkan aura kuno. Pada saat ini, seorang manusia laki-laki dengan baju besi merah menyala berlari dari selatan dan mendarat di anjungan pandang kuno. Orang ini adalah komandan pengawal Ilahi Kerajaan Ilahi Tianxing. Dia datang atas perintah Dewa Tianxing untuk menyampaikan sesuatu. Dia mengeluarkan kotak hitam setengah tinggi seseorang dari cincin spasialnya. Berdasarkan instruksi Dewa Tianxing, dia meletakkan kotak itu di platform pengamatan kuno, melepaskan panah sinyal, dan pergi. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang ke Cakrawala. Sosok hitam perlahan-lahan muncul di langit di atas anjungan pengamatan kuno. Itu adalah seorang lelaki tua jangkung yang mengenakan jubah hitam. Tubuhnya tembus cahaya, dan dia tampak berada di antara ilusi dan kenyataan. Dia mendarat di platform pengamatan kuno dan melihat ke bawah ke kotak hitam misterius. Melihat pola dan tanda di kotak itu, dia langsung mengerti, dan sedikit senyuman muncul di matanya. Jitianxing, bocah itu, mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa dia memiliki benda suci yang dapat membantuku meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Dari kelihatannya, ini adalah benda suci yang dia kirimkan. Saat dia bergumam, tetua berjubah hitam itu menembakkan cahaya kemasan dari tangan kanannya dan membuka kunci segel di kotak itu. Setelah membuka kotak tersebut, ia melihat ada puluhan batu hitam tak beraturan di dalam kotak tersebut. Meskipun batu-batu itu terlihat biasa saja, pupil mata tetua berjubah hitam itu mengerut, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mengulurkan kedua tangannya dengan tidak percaya dan mengambil batu hitam, membaliknya berulang kali untuk mengamatinya. Sulit dipercaya dia benar-benar memberiku sekotak batu ilahi. Ini adalah harta karun langka di dunia, benda suci yang jauh lebih berharga daripada artefak ilahi. Pantas saja dia berani menyombongkan diri. Kekuatan ilahi yang terkandung dalam batu ilahi ini sungguh menakjubkan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, tetua berjubah hitam itu menahan keterkejutannya dan menenangkan diri. Dia memasukkan kotak batu ilahi ke dalam cincin interspatial dan bersiap untuk pergi. Dia berencana mengasingkan diri sebentar untuk menguji efek batu ilahi misterius ini dan melihat betapa kuatnya mereka. Namun, saat dia berbalik dan melangkah ke langit, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Dia merasa ada bahaya besar yang mendekat, jadi dia menolet dan melihat ke utara. Namun, wilayah utara damai seperti biasanya. Penatua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan perlahan menutup matanya, melepaskan perasaan ilahi yang tak terlihat. Perasaan ilahinya menyebar seperti air raksa dan dengan cepat menyebar ke utara. Segera, itu mencakup radius 7000 mil. Dia segera melihat bahwa di pegunungan 7000 mil jauhnya, ada banyak setan dan binatang raksasa yang melarikan diri dengan panik. Berbagai setan dan binatang yang biasanya bersembunyi di bawah tanah dan di pegunungan tidak akan muncul. Saat ini, mereka semua keluar, berbaur bersama dan melarikan diri dengan panik. Melihat situasinya, seolah-olah mereka sedang dikejar oleh iblis kuno. Penatua berjubah hitam merasakan ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia melintasi langit 150 mil dalam satu langkah dan terbang ke arah utara. Dalam sekejap mata, dia telah terbang sejauh 20.000 mil. Saat ini, dia melihat bayangan hitam besar di ujung cakrawala. Itu melesat melintasi langit. Bayangan hitam itu berbentuk segitiga dan dibentuk oleh ratusan titik hitam yang bersinar dengan cahaya merah tua. Bahkan dari jarak beberapa ribu mil, tetua berjubah hitam itu bisa merasakan niat membunuh yang dahsyat dan tekanan yang kuat. Pupil matanya mengerut, dan tatapannya menjadi sedingin es. Itu armada Heaven Punisher. Berengsek. Sudah 10 tahun, dan Heaven Punisher akan kembali. Penatua berjubah hitam adalah utusan reruntuhan dewa. Dia pernah bertarung dengan Heaven Punisher sebelumnya, jadi dia secara alami mengenali kapal perang Heaven Punisher dan oranya. Ji Tian Xing telah memperingatkannya beberapa tahun yang lalu bahwa penghukum surga mungkin akan kembali untuk membalas dendam. Dia juga memikirkan hal ini dan sedikit khawatir. Namun, dia tidak menyangka kekhawatirannya dan Ji Tian Xing akan menjadi kenyataan. Heaven Punisher datang begitu cepat. Terlebih lagi, jumlah kapal perang telah mencapai seratus yang mengejutkan. Benua Shen Wu akan menghadapi bencana lain. Utusan itu tidak ragu-ragu mengeluarkan tiga slip diok transmisi dan mengirimkannya ke Ji Tian Xing, Peri Yu Qing, dan Dewa Bela Diri Tai Hao. Armada Heaven Punisher akan menyerang, dan dia perlu mengumpulkan kekuatan dari banyak Dewa Bela Diri untuk melawan. Setelah mengirimkan pesan, utusan itu masih khawatir dan bergumam pada dirinya sendiri, ini tidak akan berhasil. Bahkan jika Ji Tian Xing dan yang lainnya menerima berita tersebut dan bergegas datang, mereka tidak akan tiba tepat waktu. Saya perlu memikirkan cara untuk menunda Armada Heaven Punisher. Aku tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan reruntuhan Tuhan. 2526. Suara mendesing. Utusan reruntuhan ilahi menghilang dalam sekejap dan terbang menuju Armada Suku Penyerang Surga. Meskipun kekuatannya telah mencapai alam Dewa Bela Diri LF VIII, dia bisa memandang rendah dunia. Dia tidak takut pada salah satu kekuatan tertinggi Suku Penyerang Surga. Namun, dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan ratusan kapal perang Suku Penyerang Surga. Tidak mungkin baginya untuk melawan Armada secara langsung. Bukannya dia tidak punya keberanian, tapi itu tidak ada artinya. Dia tidak akan bisa mengulur waktu. Oleh karena itu, dia tetap tidak terlihat dan berhasil menyusul Armada Suku Penyerang Surga. Setelah mengikuti armada dalam waktu yang lama, utusan reruntuhan ilahi menyerang dengan tegas setelah mengetahui situasinya. Segel pembalik langit. Dia mengangkat kedua tangannya dan membentuk seni dewa yang mendalam. Gelombang kekuatan ilahi meletus dan membentuk Segel Dewa Emas Raksasa. Suara mendesing. Segel yang dibentuk oleh puluhan ribu prasasti langsung menutupi area seluas enam ratus mil dan menyelimuti seluruh armada. Segel itu menyerap kekuatan ilahi langit dan bumi dan melepaskan kekuatan dahsyat yang meledak ke arah ratusan kapal perang. Seketika, kekuatan menakutkan yang tampaknya mampu membalikkan dunia meledak di langit. Armada yang terbang dengan kecepatan tinggi langsung dihentikan. Ratusan kapal perang hitam dikirim terbang. Mereka berguling dan bertabrakan satu sama lain, menciptakan dentuman keras. Tanda kekacauan. Puluhan kapal perang jatuh dari langit dan menabrak pegunungan dan tanah. Beberapa puncak gunung yang mengjulang tinggi hancur berkeping-keping, dan puluhan lubang yang dalam terhempas ke dalam tanah, menyebabkan debu berceceran di mana-mana, menutupi langit dan matahari. Hanya kapal perang Marsikal penakluk selatan yang tetap seimbang di langit. Ratusan kapal perang yang tersisa tergeletak di tanah secara tidak teratur, atau jatuh ke arah yang acak. Melihat ini, utusan reruntuhan ilahi mencibir. Namun, dia tidak menampakkan dirinya. Dia tetap tidak terlihat dan bersembunyi di langit. Pandangannya tertarik pada kapal perang terkemuka. Dia mengukurnya tanpa berkedip. Kapal perang itu panjangnya 2000 kaki. Warnanya hitam pekat dan memiliki kilo logam yang dingin. Ini memberikan tekanan yang kuat. Kapal perang itu memiliki bentuk yang aneh. Busurnya yang tajam tampak seperti paru burung. Kapal itu memiliki badan yang ramping dan dua sayap lebar berbentuk kipas. Ujung-ujungnya dipenuhi gigi gergaji dan bilah tajam. Ekor kapal perang itu juga seperti bulu, menyebar seperti kipas. Ujung busurnya berkedip dengan cahaya dingin yang tajam. Utusan reruntuhan surgawi mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Kapal perang ini jelas merupakan pemimpin armada. Setelah terkena sky flipping cell milik orang tua ini, kapal itu hanya berguncang belasan kali tetapi tidak jatuh. Sepertinya tingkat kapal perang ini bahkan lebih tinggi dari tingkat dewa bela diri, mungkin mencapai tingkat dewa sejati. Mungkinkah, armada penakluk surga yang menyerang benua Senwu memiliki pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang mengawasinya. Memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan matanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Jika itu masalahnya, maka benua Senwu dalam bahaya. Pada saat yang sama, puluhan kapal perang yang jatuh di pegunungan dan tanah diremajakan dan diterbangkan kembali ke angkasa. Padahal serangan barusan telah melukai banyak prajurit ekspedisi surgawi. Namun kapal perang tersebut sangat kokoh dan tidak hancur. Itu hanya rusak ringan dan tidak mempengaruhi penerbangan atau pertempurannya. Banyak kapal perang dengan cepat terdiam dan mengatur diri dalam formasi di langit dengan waspada menjaga sekelilingnya. Banyak kapten dewa bela diri melepaskan kesadaran tak berbentuk mereka dan menempuh jarak sekitar 1.500 km untuk mencari jejak musuh. Puluhan ribu tentara armada penakluk surga juga siap berangkat, tubuh mereka penuh dengan niat bertarung yang intens. Selama mereka menemukan musuh yang diam-diam menyerang mereka, mereka akan dengan berani menerkam dan mencabik-cabiknya. Di kapal andalan Marsikal, banyak prajurit lapis baja hitam yang bersih agak tinggi. Marsikal ekspedisi selatan dan jenderal penakluk naga sedang berdiskusi ketika mereka diganggu oleh getaran yang dahsyat. Keduanya menyadari bahwa armada tersebut telah diserang oleh pembangkit tenaga listrik, dan mereka segera mengerutkan kening saat niat membunuh yang dingin muncul di mata mereka. Jenderal Dragon Subduing mencengkeram pedang besarnya yang hitam pekat dan berkata dengan ekspresi muram, bajingan sialan. Kita bahkan belum mencari mereka untuk membalas dendam, tapi mereka sudah menyerang kita. Sembrono ini benar-benar mencari kematian mereka sendiri. Meskipun dia mengatakan ini, diam-diam dia merasa senang. Marsikal Agung tidak mengizinkannya untuk segera membalas dendam, tetapi dia ingin dia menemukan sumber batu ilahi tanpa batas terlebih dahulu, jadi dia tidak punya pilihan selain menurut. Sekarang setelah pembangkit tenaga listrik Dewa Beladiri mengambil inisiatif untuk mendatanginya, Marsikal Agung pasti tidak akan melepaskannya. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan pihak lain dan menghilangkan kebencian di hatinya. Marsikal Ekspedisi Selatan sangat tenang. Dia tidak bingung atau marah. Dia berkata dengan acu-ta'acu, naga menundukkan, pergi dan lihat apa yang terjadi. General Dragon Subduing membungkuk dan berkata, Marsikal Agung, armadanya telah diserang oleh pembangkit tenaga listrik Dewa Beladiri, tetapi kerugiannya tidak besar. Pihak lain bersembunyi di kegelapan dan menyerang. Aku akan pergi dan menemukannya sekarang. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan Ola, terbang keluar dari kapal perang. Dia memegang pedang besarnya dan berdiri di haluan kapal. Kesadarannya menyebar seperti air raksa dan dengan hati-hati mencari di sekitar seribu kilometer. Namun, sekitar seribu kilometer sunyi dan tidak ada yang aneh. Dia mengerutkan kening dan melepaskan kesadarannya lagi, memperluas jangkauan pencarian hingga mencakup radius seribu lima ratus kilometer. Setelah seratus napas, dia mencari di sekitar tiga ribu kilometer tetapi masih tidak menemukan apapun. Ia tidak mempercayainya dan memperluas jangkauan pencarian hingga radius sembilan ribu kilometer. Ini sudah menjadi batasnya, kesadarannya hanya bisa mencari area seluas itu. Namun, dia tetap tidak menemukan jejak atau aura musuh. Bajingan yang mana itu? Bagaimana dia bisa bersembunyi dengan baik? Atau mungkin dia kabur setelah menyerang? General Dragon Subduing mengerutkan kening dan mengutup dengan kebencian. Kemungkinan besar si bajingan Ji Tianxing. Dia yang paling jahat dan tercelah. Dia terbiasa menggunakan metode seperti itu. Kemudian, dia mengirimkan suaranya kepada kapten dari berbagai kapal perang untuk menanyakan apakah mereka telah menemukan jejak penyerang. Lebih dari seratus kapten menjawab satu demi satu, tetapi mereka semua tidak menemukan apapun dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ekspresi General Dragon Subduing menjadi semakin jelek. Dia berdiri di haluan kapal sejenak sebelum kembali ke kapal perang. Sesampainya di depan Marsikal Zenan, dia dengan hormat melaporkan, melapor kepada Marsikal, bawahan ini dan semua kapten telah mencari dan tidak menemukan jejak penyerang. Marsikal ekspedisi selatan mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara rendah, apakah itu serangan oleh seorang ahli atau secara tidak sengaja memasuki formasi. Atau karena alasan lain. General Dragon Subduing menjawab dengan pasti, saya telah mencari dengan cermat. Tidak ada formasi di sini dan itu bukan disebabkan oleh artefak ilahi. Seseorang menyerang secara diam-diam. Namun, pihak lain melarikan diri jauh setelah menyerang. Ekspresi Marsikal ekspedisi selatan sedikit suram. Setelah hening beberapa saat, dia memerintahkan, berikan perintahnya. Lanjutkan ke depan. Dengan demikian, armada mengatur ulang formasi mereka dan terus terbang menuju negara Dewa Akhir Surga. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah saat armada tersebut terbang sejauh seribu kilometer, mereka diserang lagi oleh ahli misterius. Sisi armada menyala dengan api merah yang melesat ke langit, dan terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi. 2527 Ledakan Terjadi ledakan yang memekakan telinga saat bola api berwarna merah tua dengan diameter lebih dari seribu kaki meledak di sisi armada. Api surgawi berwarna merah tua langsung menelan lebih dari selusin kapal perang. Lusinan kapal perang di sekitarnya terlempar karena kekuatan ledakan. Mereka berguling dan menabrak kapal perang lainnya. Setelah serangkaian ledakan, armada kembali dilanda kekacauan. 14 kapal perang yang dilalap api surgawi terbakar merah dan suhunya tinggi. Mereka jatuh ke tanah dan menghancurkan kedua gunung itu menjadi reruntuhan. Tanahnya terbakar menjadi lahar merah tua. Para prajurit di kapal perang hanya memiliki kekuatan seorang marsial sage. Mereka hampir tidak bisa menahan nyala api surgawi dan mereka semua terluka parah. Yang lebih mengerikan lagi adalah api surgawi yang mengamuk itu mengandung kekuatan jiwa spiritual. Para prajurit sangat pusing hingga hampir pingsan. Dalam waktu singkat, lebih dari seribu tentara di 14 kapal perang tidak memiliki kekuatan tempur yang besar. Hanya 14 kapten yang berada di alam Dewa Beladiri yang dapat menahan pembakaran api surgawi dan dampak jiwa spiritual. Mereka tidak terluka. Bagaimanapun, kapal perang telah menetralisir sebagian besar kekuatan. Meski begitu, ke-14 kapten itu masih kaget dan meraung marah. Astaga, astaga. Mereka melarikan diri dari kapal perang merah dan terbang ke langit dengan pedang dan pedang. Mereka mencari pelakunya. Namun, segala penjuru ditutupi oleh api yang mengerikan. Mereka melepaskan indera spiritual mereka dan hanya bisa melihat bahwa gunung dan tanah berada dalam kekacauan. Ada lebih dari 30 kapal perang di langit dan mereka berguling dan jatuh ke tanah. Dari kapal perang itu, raungan marah para prajurit dan kapten terdengar. Namun, tidak ada jejak penyerangnya. Orang-orang mengumpat dengan marah. Beberapa kapten bahkan mengeluarkan senjata suci mereka dan menggunakan keterampilan rahasia khusus untuk mencari penyerang. Kapal perang Marsikal Nan Zheng dan puluhan kapal perang lainnya yang tidak diserang berhenti di langit. Banyak kapten terbang keluar dan berdiskusi dengan marah. Mereka berusaha mencari pelakunya. Dalam sekejap, seluruh armada berada dalam kekacauan. Semua orang marah dan mudah tersinggung. Tidak ada yang tahan diserang dua kali berturut-turut. Ini adalah sebuah provokasi dan penghinaan yang tidak dapat ditoleransi. Namun, hal yang paling menyebalkan adalah penyerang bersembunyi di kegelapan dan mereka tidak dapat menemukannya. Kali ini, Marsikal Ekspedisi Selatan juga sangat marah. Dia mengerutkan alisnya dan memandang Jendral Fulong dengan ekspresi gelap. Nada suaranya dingin ketika dia berkata, Fulong, bukankah kamu mengatakan bahwa para penyerang telah melarikan diri? Ini, Jendral Dragon Subduing langsung merasa malu. Dia menundukkan kepalanya karena ketakutan dan gentar, sepertinya dia mengakui kesalahannya. Harap tenang, Marsikal Agung. Ini salahku karena tidak dapat menemukan pelaku di balik serangan diam-diam. Marsikal Nan Zenan memandang ke depan dengan tatapan tajam dan berkata dengan nada main-main, kamu sudah menjadi Dewa Beladiri LF9, tapi masih ada seseorang yang bersembunyi di dekatnya dan bersembunyi dari rasa ilahimu. Tampaknya para Dewa Beladiri itu tidak selemah yang kamu katakan. Dunia Lima Elemen ini memang sedikit menarik, layak untuk dikunjungi sendiri oleh Ben Suai. Saat dia berbicara, Marsikal Zenan melangkah keluar. General Dragon Fu buru-buru menindaklanjuti dan berkata, Marsikal Agung benar. Meskipun dunia Lima Elemen kecil, ada banyak bakat terpendam. Terutama Ji Tian Xing itu. Bagaimanapun, dia adalah reinkarnasi dari yang maha tinggi dari seribu tahun yang lalu. Hanya kamu yang bisa membunuhnya. Marsikal Nan Zenan mengerutkan bibir dan mencibir. Jika dia penyerangnya, itu bagus. Ben Suai juga ingin melihat seperti apa rupa makhluk tertinggi yang memerintah sembilan surga. Saat mereka berbicara, mereka berdua keluar dari kapal perang dan sampai ke geladak. Marsikal Nan Zenan menutup matanya dan melepaskan rasa ilahi yang tak terlihat. Itu berubah menjadi miliaran riak dan menyebar ke segala arah. Dia adalah ahli rilem Dewa Sejati dan pada dasarnya berbeda dari Dewa Bela Diri, Dewa Kosong. Terlepas dari apakah itu tubuh fisiknya atau jiwa spiritualnya, mereka telah ditempa oleh hukum langit dan bumi dan telah mencapai ranah menghilangkan yang palsu dan mempertahankan yang benar. Meskipun dia hanya melepaskan Divine Sense-nya dan tidak menggunakan Divine Skill apapun untuk menyerang. General Dragon Fu berdiri di sampingnya dan juga merasakan tekanan yang besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan lehernya dan menundukkan kepalanya. Saat Divine Sense Marsikal Nan Zenan menyebar, aura dingin dan mematikan menyelimuti area tersebut. Hanya dalam dua tarikan napas pendek, rasa ilahi Marsikal Nan Zenan telah mengetahui segalanya. Terlepas dari apakah itu keterampilan rahasia, penyamaran menggunakan kekuatan ilahi, atau ruang alternatif terlipat, tidak ada yang bisa lolos dari deteksinya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menoleh untuk melihat ke kiri. Cahaya dingin melintas di mata ungunya dan dia mencibir. Hehehe, jadi itu orang tua. Menurutku itu bukan Ji Tian Xing. General Dragon Subduing mengikuti pandangannya dan melihat bahwa langit di sebelah kiri sangat tenang dan kosong. Namun, dia yakin Marsikal Nan Zenan telah mengetahui penyamaran pihak lain. Pada saat yang sama, utusan reruntuhan ilahi, yang telah menggunakan keterampilan ilahi untuk bersembunyi di ruang alternatif, tiba-tiba bergetar. Dia mengira bahwa keterampilan ilahi yang dia kuasai sangat ajaib dan tidak ada dewa bela diri yang dapat menemukannya jika dia bersembunyi di ruang alternatif. Karena itu, dia bersembunyi di sayap kapal perang dan mencari kesempatan untuk menyerang. Hanya ketika Marsikal Nan Zenan muncul barulah dia diberitahu. Ketika dia melihat General Dragon Fu mengikuti di belakang Marsikal Nan Zenan, dia menyadari bahwa kekuatan dan status Marsikal Nan Zenan harus lebih tinggi daripada General Dragon Fu. Seperti yang diharapkan, Marsikal Nan Zenan melepaskan Divine Sense-nya dan segera mengunci auranya. Tatapan tajam Marsikal Nan Zenan seperti pisau yang sangat tajam. Itu menembus ribuan kaki dan mengunci dirinya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak dan rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Sial! Orang itu mengetahui teknik rahasia orang tua ini dan mengunci jiwa orang tua ini. Auranya sangat kuat. Dia jelas bukan dewa perang. Dia pastilah dewa sejati. Utusan reruntuhan ilahi terkejut. Ketika pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, sarafnya menegang. Setelah sadar kembali, dia tidak ragu-ragu menggunakan keterampilan ilahi untuk melarikan diri melalui ruang alternatif. Namun, Marsikal Nan Zenan mengira dia akan melarikan diri dan mencibir. Hehehe, kamu sudah ditemukan oleh Ben Suai dan kamu masih ingin kabur. Pak tua, kamu terlalu naif. Sambil mencibir, Marsikal Zenan mengangkat telapak tangan kanannya dan meninju langit. Kabum! Suara gemuruh meledak dari surga ke-9. Langit yang tenang hancur berkeping-keping, menampakkan lubang hitam dengan radius 100 mil. Api surgawi berwarna merah tua mengalir deras seperti banjir. Angin astral yang gelap gulita juga membentuk puluhan tornado, bersiul saat datang. Utusan reruntuhan ilahi yang sedang melewati ruang alternatif dan mencoba melarikan diri juga dikirim terbang. Bagaimanapun, langit telah hancur dan ruang alternatif telah dipotong oleh Marsikal Nan Zenan. Utusan reruntuhan ilahi terbang keluar dari lubang hitam dan diselimuti oleh api surgawi saat dia jatuh ke tanah. Of! Di udara, dia mengeluarkan seteguk darah merah tua. Tidak diragukan lagi, dia telah dilukai oleh Marsikal Nan Zenan. Bahkan jika dia adalah Dewa Beladiri tingkat 8, di hadapan Dewa Sejati seperti Marsikal Nan Zenan, dia sangat lemah. Perbedaan antara kedua alam itu hanya satu kata tetapi perbedaan kekuatannya sangat besar. 2528 Di Pagoda 9 Surga 10 Absolut Ruang Waktu yang terdistorsi di tingkat ke-6 tetap senyap seperti biasanya. Ji Tian Xing baru saja mengakhiri 40 tahun budidaya pintu tertutupnya. Kekuatannya telah menembus alam Dewa Beladiri tingkat ke-8 dan kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa kali lipat. Setelah mengakhiri kultifasinya, dia bangkit dan terbang menuju kedalaman ruang waktu yang terdistorsi. Tidak lama kemudian, dia terbang ke sisi Yun Yao dan berhenti. Yun Yao, yang mengenakan gaun putih, sedang duduk di ruang waktu, diam-diam mengedarkan energinya untuk mengatur pernafasannya. Dia tidak melakukan budidaya pintu tertutup. Sebaliknya, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan sangat asik. Ji Tian Xing melihat perutnya yang membuncit dan tatapannya menjadi lebih lembut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dahulu kala, Yao Yao mengatakan bahwa anak-anak kita akan segera lahir. Kini sepertinya Chen Chen dan Yaya akan segera lahir. Memikirkan hal ini, dia membuka mulutnya dan membangunkan Yun Yao. Yun Yao mengakhiri pikirannya dan membuka matanya untuk melihatnya. Dia berkata dengan ekspresi lembut, Tian Xing, kamu di sini. Sepertinya kekuatanmu telah menembus lagi. Ji Tian Xing menganggup dan bertanya dengan prihatin, saya baru saja menerobos ke alam dewa bela diri tingkat ke-8. Bagaimana dengan Anda? Sebelum saya berkultivasi dengan pintu tertutup, Anda telah mencapai alam dewa bela diri tingkat ke-9. Yun Yao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, meskipun kita memiliki batu sumber dalam jumlah besar, saya sudah mencapai hambatannya. Bahkan setelah 40 tahun berkultivasi dengan pintu tertutup, saya baru mencapai puncak alam tahap ke-9. Saya masih belum bisa menerobos ke alam dewa sejati. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan menghiburnya, jangan cemas. Dari alam dewa bela diri ke alam dewa sejati, ada kesenjangan antara surga dan manusia. Ini adalah kesenjangan yang sangat sulit untuk dilintasi. Selain itu, ini adalah bagian dalam pagoda dewa dan terisolasi dari dao surgawi. Untuk menerobos ke alam dewa sejati, Anda harus melalui penempaan dan ujian hukum langit dan bumi. Mungkin jika Anda berkultivasi di luar pagoda dewa, peluang Anda untuk menerobos ke alam dewa sejati akan lebih tinggi. Yun Yao mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, baiklah, tunggu sampai aku sudah mengumpulkan cukup fondasi dan memiliki kepercayaan diri untuk menerobos, lalu aku akan pergi ke luar pagoda dewa untuk mencobanya. Ji Tian Xing bertanya dengan penuh harap, Yao Yao, anak kita akan segera lahir, bukan? Yun Yao menundukkan kepalanya dan membelai perutnya yang membuncit dengan kedua tangannya. Dia tersenyum lembut dan berkata, iya, kedua anak kecil ini telah berada di dalam rahimku selama ratusan tahun, dan mereka akhirnya akan segera lahir. Baru saja, saya sedang memikirkan hal ini, dan saya mendapat firasat bahwa mereka akan lahir paling lama dalam waktu satu tahun. Mata Ji Tian Xing berbinar, dan dia berkata dengan gembira, lahir dalam waktu satu tahun. Itu hebat. Yao Yao, kamu telah bekerja keras selama ini. Yun Yao tersenyum dan berkata, semuanya sepadan. Ji Tian Xing menarik tangannya dan mengingatkannya, karena anak-anak akan segera lahir, kamu harus istirahat yang baik dulu. Setelah mereka lahir, kamu dapat mencoba menerobos ke alam dewa sejati. Masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan, jadi kamu bisa beristirahat di sini. Yun Yao menganggup dan melambaikan tangan padanya. Ji Tian Xing berbalik dan pergi, meninggalkan pagoda dewa dengan sangat cepat. Sua. Dengan kilatan cahaya kemasan, dia muncul di puncak gunung tandus di luar alam Yin Yang. Saat itu malam, dan matahari terbenam di langit semerah darah. Awan kelabu bergulung di langit, dan langit serta bumi dipenuhi aura yang berat dan menindas. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan tanpa sadar bergumam, ada fenomena yang tidak menyenangkan. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi? Setelah mengatakan itu, dia hendak mengeluarkan slip diok komunikasinya dan meminta Bai Long untuk mengirim lebih banyak daun seton kembali. Selama bertahun-tahun, Raja Gunung Emas telah bekerja keras untuk membangun kapal perang ilahi tanpa mengendur. Dia telah menggunakan banyak daun seton, dan dia tidak punya banyak lagi yang tersisa. Namun, saat dia hendak mengeluarkan slip diok komunikasinya, aliran cahaya terbang dari langit dan mendarat di depannya. Desir. Ji Tian Xing mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah slip diok komunikasi. Ada simbol khusus yang terukir di atasnya. Pesan dari patua reruntuhan ilahi. Dia mengangkat alisnya dengan sedikit keraguan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil slip diok komunikasi, dan divine sensenya memasukinya. Saat berikutnya, suara yang dalam dan agung dari patua reruntuhan ilahi terdengar di benaknya. Ji Tian Xing, penghukum surga telah kembali. Armada lebih dari seratus kapal perang telah muncul di reruntuhan ilahi. Datang dan bantu kami. Dua kalimat pendek ini mengandung terlalu banyak informasi. Ekspresi Ji Tian Xing segera berubah, dan cahaya dingin muncul di matanya. Berengsek! Para penghukum surga telah kembali. Armada penyerang kali ini bahkan lebih besar. Ada lebih dari seratus kapal perang. Ji Tian Xing mengerutkan kening, dan suasana hatinya terasa berat dan menindas. Dia tidak ragu-ragu mengirim pesan dan meminta Bai Long untuk menyelesaikan masalah umat manusia di gua inti bumi dan segera kembali ke reruntuhan ilahi. Kemudian, dia kembali ke Pagoda 10 Absolut Ji Tian dan dengan cepat mengumpulkan Yun Yao, Ji Ke, Bai Long, dan Qian Yue. Setelah semua orang berkumpul, Ji Tian Xing mengumumkan invasi armada penghukum surga. Tiba-tiba mendengar berita ini, hati semua orang menegang, dan mereka merasakan bahaya dan tekanan yang besar. Yun Yao berkata dengan ekspresi serius, 10 tahun yang lalu, ketika Jenderal Fulong melarikan diri, Tian Xing telah meramalkan bahwa hari ini akan tiba. Itu sebabnya kami berusaha menemukan batu asal selama bertahun-tahun dan mati-matian meningkatkan kekuatan kami untuk bersiap menghadapi hari ini. Karena armada penghukum surga ada di sini, tunggu apalagi. Saatnya menunjukkan kekuatan kita. Ji Ke mengangguk setuju dan berkata dengan ekspresi serius, untungnya, armada penghukum surga muncul di reruntuhan ilahi dan bukan di tiga kerajaan ilahi. Jika tidak, orang-orang akan berada dalam situasi yang mengerikan. Kita harus bergegas membantu utusan reruntuhan ilahi dan menghentikan armada penghukum surga. Kita tidak boleh membiarkan mereka meninggalkan reruntuhan ilahi. Ji Tian Xing berkata dengan nada bermartabat, Setiap orang telah menghemat kekuatan mereka selama bertahun-tahun. Akhirnya tiba waktunya untuk menggunakannya. Ambil batu asal dan senjata ilahi Anda. Kami akan berangkat sekarang. Ji Ke mengeluarkan origin stone armor dan tombak panjangnya. Setelah memakainya, dia tampak gagah dan luar biasa. Bai Long dan Qian Yue juga mengenakan origin stone armor khusus mereka untuk melindungi titik vital mereka. Yun Yao juga mengeluarkan baju besi dan dua pedangnya dan hendak memakainya. Ji Tian Xing segera membujuknya, Yao Yao, anak kita akan segera lahir. Jangan pergi, tetaplah di sini dan tunggu kabar kami. Ji Ke, Bai Long dan Qian Yue juga mencoba membujuknya untuk tinggal di menara ilahi untuk memulihkan diri. Yun Yao tentu saja tidak setuju. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Pada saat kritis ini, bagaimana aku bisa membiarkan kalian semua bertempur dalam pertempuran berdarah sementara aku bersembunyi di menara ilahi. Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Saya ingin melalui suka dan duka bersama kalian semua. Saya yakin Chen Chen dan Yaya akan mendukung keputusan saya. Karena Yun Yao sudah bertekad, tidak ada lagi yang mencoba memujuknya. Ji Tian Xing ragu-ragu sejenak sebelum dia menganggup dan berkata, Baiklah, ayo pergi bersama. Kemudian, kelompok itu meninggalkan menara 10 absolut Jiutian dan bergegas menuju wilayah tengah reruntuhan ilahi. Kekuatan mereka bertiga dan dua binatang ilahi telah mencapai alam dewa bela diri LV-6 dan mereka dilindungi oleh batu asal. Kecepatan mereka secepat aurora dan mereka menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Namun, Ji Tian Xing masih merasa sedikit menyesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, sayang sekali kapal perang ilahiku belum lengkap. Jika saya memiliki kapal perang ilahi batu asal, kecepatan saya akan berlipat ganda dan kekuatan tempur saya akan menjadi lebih kuat. Alam Mistik Yin yang berada di bagian paling utara dari reruntuhan dewa. Platform pengamatan kuno berada di bagian tengah reruntuhan dewa. Kedua tempat itu terpisah jarak ratusan ribu mil. Ji Tian Xing dan yang lainnya menggunakan kekuatan batu asal untuk berteleportasi. Hanya dalam 10 jam, mereka tiba di bagian tengah reruntuhan dewa dan tidak jauh dari anjungan pandang kuno. Saat mereka dalam perjalanan, Ji Tian Xing menerima dua slip geokomunikasi lagi dari dewa bela diri Tai Hao dan Peri Yu King. Isi pesannya pada dasarnya sama. Mereka semua terkait dengan armada penentang surga. Dewa bela diri Tai Hao dan Peri Yu King juga mengetahui hal ini dan bergegas dengan kecepatan penuh. Ketika Ji Tian Xing dan yang lainnya tiba di dekat anjungan pengamatan kuno, mereka menemukan bahwa lingkungan sekitar tenang. Tidak ada jejak pertempuran dalam radius 20 ribu mil. Melihat pemandangan ini, semua orang sedikit bingung. Namun, tidak ada yang meragukan perkataan utusan reruntuhan Tuhan. Mereka percaya bahwa dia tidak akan berbohong. Ji Tian Xing menduga bahwa utusan reruntuhan Tuhan mungkin mengikuti armada penentang surga dan telah meninggalkan anjungan pandang kuno. Oleh karena itu, ia mengirimkan pesan kepada utusan reruntuhan Tuhan untuk menanyakan lokasi dan situasinya. Setelah seratus nafas penuh, utusan reruntuhan Tuhan menjawab. Ji Tian Xing mengambil slip geokomunikasi dan menggunakan rasa ilahi untuk memasukinya. Suara rendah dan serak utusan reruntuhan Tuhan terdengar di benaknya. Ji Tian Xing, tunggu aku di dekat anjungan pengamatan kuno. Saya berurusan dengan armada penentang surga dan memimpin mereka ke platform pengamatan kuno. Bertindak sesuai situasi. Suara utusan reruntuhan Tuhan sedikit lemah, seolah-olah dia menderita luka serius, tapi dia masih bertahan. Ji Tian Xing mengerutkan kening ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Dia menyingkirkan slip geokomunikasi dan berkata kepada semua orang, orang tua dari reruntuhan Dewa telah menghentikan armada penentang surga sendirian dan terluka parah. Dia akan segera memimpin armada penentang surga di sini. Mari kita temui dia di sini. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke anjungan pengamatan kuno dan berkata, sebelum armada penentang surga tiba, mari kita siapkan penyergapan di anjungan pengamatan kuno dan beri mereka kejutan. Semua orang mengerti maksudnya dan mengangguk setuju. Kemudian, semua orang datang ke platform pengamatan kuno dan mulai memasang ar-ray ilahi. Jitiansing ingin membentuk formasi pembunuh Dewa Sejati di anjungan pengamatan kuno untuk menghadapi armada penakluk surga. Dengan kekuatannya dan kekuatan orang lain, mustahil menyelesaikan tugas dalam waktu singkat. Ini akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Namun, dia dengan murah hati mengeluarkan 300 batu fajar dan menempatkannya di sekitar platform pengamatan kuno sebagai fondasi ar-ray ilahi. Dengan cara ini, batu asal akan memberikan energi tingkat Dewa Sejati dalam jumlah besar. Dia dan yang lainnya hanya perlu mengatur formasi. Desir, desir. Dengan Jitiansing sebagai pemimpinnya, dia berdiri di atas anjungan pengamatan kuno dan membentuk segel dengan tangannya, menembakkan cahaya kemasan dan perak yang menutupi langit. Ribuan pita cahaya emas dan perak menghujani platform pengamatan kuno. Yun Yao, Jike, Kian Yue, dan Naga Hitam juga merapalkan mantra mereka. Menurut instruksi Jitiansing, mereka membangun uratna di formasi ilahi. Ini adalah proyek yang rumit dan membosankan yang tidak memungkinkan terjadinya kesalahan sedikitpun. Semua orang fokus pada pembentukan formasi ilahi dengan sekuat tenaga. Efisiensi mereka sangat cepat. Dalam waktu singkat 15 menit, fondasi ar-ray ilahi telah selesai. Setengah jam kemudian, pembulu darah yang rumit juga selesai. Satu jam kemudian, ar-ray ilahi pada dasarnya telah selesai. Jitiansing dan Yun Yao merapalkan seratus mantra lagi dan menyelesaikan ar-ray ilahi. Desir. Cahaya ilahi lima warna yang mempesona muncul dari anjungan pengamatan kuno. Itu bahkan lebih mempesona dari matahari dan memancarkan gelombang energi yang merusak. Segera, cahaya ilahi yang menutupi langit menghilang dan mundur ke dalam anjungan pengamatan kuno. Setelah semuanya kembali normal, ar-ray ilahi telah sepenuhnya diatur dan disembunyikan di platform pengamatan kuno. Jitiansing merasa senang. Dia mencibir dan berkata, semuanya, bubar dan sembunyi untuk beristirahat. Saat armada penakluk langit tiba, ar-ray sembilan perubahan galaksi ini akan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Semua orang dengan cepat berpencar dan mundur ribuan mil jauhnya, bersembunyi di sekitar anjungan pengamatan kuno. Semua orang, termasuk Jitiansing, menggunakan seni rahasia untuk menyembunyikan kekuatan ilahi mereka dan menunggu dengan sabar. Dalam waktu singkat 15 menit, langit di timur bersinar dengan cahaya berdarah. Kemudian, suara gemuruh yang keras terdengar. Semua orang menoleh ke timur dan melihat bayangan hitam buram terbang ke arah mereka seperti aurora. Di balik bayangan hitam itu, ada awan hitam yang menutupi langit dan mengejarnya tanpa henti. Semua orang melihat dengan cermat dan melihat ada lebih dari 100 kapal perang hitam pekat di awan hitam. Kapal perang terdepan berukuran sangat besar, seperti burung hitam yang ganas. Paruh tajam burung raksasa itu terus menembakkan sinar cahaya merah tua ke arah bayangan hitam yang kabur di depannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pilar cahaya merah tua meledak ke langit, menghancurkannya menjadi lubang hitam dan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Api surgawi dan hembusan angin mengalir keluar dari celah spasial seperti banjir besar. Bayangan hitam itu tampak sangat kecil, mengelak ke kiri dan ke kanan di langit, melarikan diri dengan cara yang menyedihkan dan berbahaya. Armada yang seperti awan hitam itu seperti iblis purba ganas yang penuh dengan niat membunuh. Ia menyerang Li Yao dengan tekanan yang mengerikan. Kedua belah pihak dengan cepat mendekati platform pengamatan kuno. Melihat pemandangan ini, hati Ji Tian Xing, Yun Yao, dan yang lainnya juga berangsur-angsur naik. Mereka tahu bahwa bayangan hitam yang mati-matian melarikan diri adalah utusan reruntuhan Tuhan yang terluka parah. Mau tak mau mereka khawatir jika utusan reruntuhan Tuhan tidak memiliki kekuatan yang cukup dan tidak bisa menghindari pancaran sinar merah tua, dia pasti akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Untungnya, utusan reruntuhan Tuhan tidak mengecewakan mereka. Setelah beberapa saat, utusan reruntuhan Dewa terbang di atas platform pengamatan kuno. Dia tidak berhenti sama sekali dan terbang di atas anjungan pandang kuno tanpa ragu-ragu. Seolah-olah dia tidak melihat platform pengamatan kuno sama sekali. Astaga! Setelah terbang di atas platform pengamatan kuno, utusan reruntuhan Dewa mempercepat dan melarikan diri ke depan. Armada penakluk langit yang perkasa juga tiba di atas platform pengamatan kuno dan terbang tanpa henti. Lagi pula, Marsikal penakluk selatan dan Jendral Naga hanya memperhatikan utusan reruntuhan Dewa. Mereka tidak menyadarinya, juga tidak menyangka bahwa akan ada misteri di balik platform batu kuno itu. Marsikal penakluk selatan dan Jendral Naga berdiri di geladak di haluan kapal dan memandang ke depan dengan senyuman dingin. Melihat penampilan utusan reruntuhan Tuhan yang menyedihkan, Marsikal penakluk selatan tertawa menghina. Pengecut, lari lebih cepat. Suaranya yang menggelegar bergema di langit. Marsikal penakluk selatan berbicara dalam bahasa manusia. Meski aksennya agak canggung, semua orang mengerti. Utusan reruntuhan Tuhan menoleh dan menatapnya dengan senyum mengejek. Marsikal ekspedisi selatan mengerutkan kening dan mendapat firasat buruk. Jantung Jendral Dragon juga berdetak kencang dan dia bergumam, benda tua ini telah kita pukul setengah mati dan berlari kemana-mana. Beraninya dia masih. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, platform batu sederhana dan tanpa hiasan di bawahnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya cemerlang yang membumbung ke langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Platform batu seputih bulan melepaskan puluhan ribu bilah cahaya lima warna dan pedang berbintang raksasa yang langsung mencakup radius 100 mil. Ratusan kapal perang di seluruh armada langsung diliputi oleh cahaya lima warna. 2530 Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan yang memekakan telinga meledak di langit, bergema di sembilan langit. Setiap kapal perang telah terkena setidaknya beberapa ratus serangan. Ada pedang bintang yang panjangnya seribu kaki, pilar cahaya api ilahi yang tebalnya seratus kaki, bilah cahaya lima warna, dan kapak besar. Bahkan ada beberapa ribu cahaya ilahi lima warna. Array sembilan perubahan galaksi adalah salah satu array pembunuh yang paling kuat di antara array dewa sejati. Ketika Jitiansing menyiapkan susunannya, dia telah menambahkan berbagai jenis kekuatan ilahi untuk memungkinkan susunan suci meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus kapal perang telah terlempar dan saling bertabrakan. Setiap kapal perang penuh dengan lubang dan retakan. Energi mereka bocor secara gila-gilaan. Ada juga banyak prajurit ekspedisi surga dengan baju besi hitam yang jatuh dari celah dan retakan. Nasib mereka sudah jelas. Mereka semua telah terbunuh oleh galaksi 9 Canges Array dan tidak ada yang tersisa dari mereka. Bahkan kapal perang Marsikal Nan Zheng telah terlempar keluar dan menghancurkan beberapa kapal perang sebelum berhenti. Langit dan bumi berada dalam kekacauan. Ceritan dan raungan para prajurit tentara penakluk surga bergema di seluruh alam semesta. Ini hanyalah gelombang serangan pertama dari Array Galaksi 9 perubahan dan telah menyebabkan armada penakluk surga menderita kerugian besar. Lebih dari 80 kapal perang rusak parah. Yang lebih ringan dipenuhi luka dan yang lebih serius terpelintir. Lebih dari seribu tentara rilem Marsial Sage yang mengenakan baju besi hitam telah terbunuh oleh barisan dan mayat mereka telah dihancurkan. Perubahan mendadak ini menyebabkan para prajurit pasukan penghukum surga menjadi panik. Marsikal Nan Zheng dan Jenderal Longfu sangat marah dan niat membunuh keluar dari tubuh mereka. Itu Bemen Bestar. Dia benar-benar menyiapkan penyergapan di sini dan dengan sengaja membawa kita ke dalam jebakan. Marsikal Nan Zheng melihat armadanya menderita kerugian besar dan dia sangat marah hingga matanya dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sebelumnya, dia mengira kemenangan ada dalam genggamannya dan dia bertingkah seperti kucing yang bermain dengan tikus. Dia bahkan tidak terburu-buru untuk membunuh utusan reruntuhan suci. Dia hanya ingin utusan Tuhan berjalan menuju kematiannya dengan putus asa. Sekarang, dia telah membayar harga karena meremehkan utusan reruntuhan suci. Ini tamparan di wajahnya. Tatapan Jenderal Penakluk Naga menembus cahaya ilahi dan menatap utusan reruntuhan ilahi yang berjarak 200 mil. Dia mengutup dengan nada sinis, orang tua yang jahat dan tercelah, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Marsikal Ekspedisi Selatan di sampingnya, Marsikal Agung, utusan reruntuhan Tuhan telah melarikan diri untuk hidupnya, jadi dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan penyergapan di sini. Selain itu, formasi pada platform pengamatan kuno jelas telah melampaui alam dewa bela diri dan telah mencapai alam dewa sejati. Karena itu, saya curiga dia punya pembantu. Marsikal Zenan memandangnya dengan dingin dan bertanya, Tidakkah kamu memberitahu Bensuai bahwa makhluk tua itu adalah orang terkuat di benua Senwu? Selain dia, siapa lagi yang bisa membuat susunan besar tingkat dewa sejati? Ini, General Dragon Subduing tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pada saat yang sama, platform pengamatan kuno menyala dengan cahaya lima warna yang menyilaukan saat serangan putaran kedua meletus. Puluhan ribu lampu pedang dan bayangan pedang, serta pilar petir dan api, membombardir sekitar 30 kapal perang. Saat melihat pemandangan ini, mata General Dragon Subduing menyipit saat dia menunjukkan ekspresi kesadaran. Marsikal Agung, saya mengerti sekarang. Tidak ada dewa sejati di benua ini, sehingga mereka dapat membuat susunan besar tingkat dewa sejati dengan mengandalkan batu dewa tanpa batas. Saya sudah merasakan aura batu dewa tanpa batas di platform pengamatan kuno. Jadi begitu. Marsikal Zenan mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, sepertinya mereka telah menemukan efek dan kekuatan batu dewa tanpa batas, dan mereka juga telah menemukan sumber batu itu. General Dragon Subduing mencibir, dengan cara ini, kita bisa menyelamatkan diri dari masalah. Kita hanya perlu menangkap dan menginterogasi mereka. Marsikal Zenan mengangguk dan melambaikan tangannya untuk memerintahkan, berikan perintah, suruh semua orang menjauh dari anjungan pengamatan kuno. Ben Suai ingin melihat metode lain apa yang mereka miliki selain Grand Array tingkat dewa sejati. Faktanya, setelah armada penakluk surga pernah disergap oleh Array Ilahi, mereka semua melarikan diri ke segala arah. Hanya sekitar 30 kapal perang yang telah diserang dua kali oleh Array Ilahi, dan nasib mereka sangat menyedihkan. Kapal perang itu telah terdistorsi dan dipotong-potong, berubah menjadi tumpukan besi tua yang jatuh ke tanah. Lebih dari 2.000 tentara lapis baja hitam telah terbunuh, dan lebih dari 1.000 tentara cukup beruntung untuk bertahan hidup, namun mereka juga terluka parah. Hanya sekitar 30 kapten alam dewa bela diri yang hanya menderita luka ringan dan masih bisa terus bertarung. Mengikuti perintah Marsekal Zenan, sekitar 60 kapal perang mundur hingga jarak 200 mil. Sekitar 30 kapten juga mundur, terbang ke sisi kapal Marsekal dan berdiri diam. Ribuan tentara armada penakluk surga yang terluka parah telah mengalami bencana. Dalam proses mundurnya mereka, susunan besar sembilan perubahan Bimas Sakti melancarkan serangan ketiganya. Setelah serangkaian ledakan keras, sekitar seribu tentara ditelan oleh cahaya lima warna dan diledakan menjadi potongan daging dan darah sekarat di tempat. Setelah cahaya lima warna menghilang, dunia kembali tenang, namun bau darah yang menyengat masih tertinggal di udara. Armada penakluk surga berhenti di langit 200 mil jauhnya, dalam posisi waspada dan waspada. Marsekal Zenan, jenderal penakluk naga, dan lebih dari 30 kapten berdiri di dek kapal utama, menatap utusan reruntuhan ilahi di kejauhan. Utusan reruntuhan ilahi berhenti berlari dan berdiri di langit di atas anjungan pandang kuno, berhadapan dengan armada penakluk surga. Hahaha, bajingan armada penakluk surga, bagaimana rasanya disergap? Utusan reruntuhan ilahi tertawa dingin, nadanya penuh penghinaan dan provokasi. General Gregensubduing dan lebih dari 30 kapten sangat marah, mata mereka melonjak karena niat membunuh. Marshal, izinkan kami bertarung. Kami pasti akan menangkap makhluk tua itu hidup-hidup dan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. General Gregensubduing membungkuk dan meminta izin untuk bertarung dengan nada serius. Marsekal Zenan mengangkat tangannya dan menatap tajam ke arah utusan reruntuhan ilahi. Dia berteriak dengan keras, cacing manusia dari dunia lima elemen hanya memiliki kemampuan sebesar ini. Ini hanyalah beberapa trik tercelah, namun Anda sangat bangga karenanya. Hal lama, dengarkan baik-baik, Bensuai adalah Marsekal Zenan yang memimpin jutaan tentara di bawah kaisar penakluk langit. Dia adalah master zona bintang awan ungu saat ini. Bahkan bintang awan ungu terkuat pun telah menjadi milik Bensuai. Dunia lima elemen akan segera berada di bawah kaki Bensuai. Izinkan saya memberi Anda satu nasihat terakhir. Akui kesalahanmu dan menyerahlah dengan patuh, dan Bensuai mungkin akan menyelamatkan nyawamu yang rendahan. Meskipun bahasa manusianya agak timpang, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Auranya agung dan mendominasi. Suaranya bergema di langit, mengandung kekuatan ilahi tertinggi, menyebabkan jiwa ilahi semua orang bergetar. Ekspresi utusan reruntuhan ilahi sedikit berubah, dan sedikit keseriusan melintas di matanya. Baru sekarang dia mengetahui bahwa galaksi di luar dunia lima elemen telah mengalami perubahan drastis. Namun, dia tidak takut dan berkata dengan bangga, armada penakluk surga yang mana? Penguasa zona bintang yang mana? Kalian hanyalah sekelompok binatang tidak beradab. Saya hanya seorang penjaga makam. Anda bahkan tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Apa hak Anda untuk menyerang dunia lima elemen? Catatan admin. Bagi yang belum tahu channel admin yang lain silahkan cek langsung bos ya. Banyak judul lain yang tidak kalah seru. Ingat. Portal Insani, Portal Kita dan Portal Lanjutan. Selamat menikmati.